Intro Selamat pagi Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan Kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak bersyukur buat kesempatan kami masih kembali Boleh mendengar kebenaran firmanmu Urapi hambamu, urapi semua yang mendengar kebenaran ini Supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar Sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya, Amen Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan Pagi ini kita akan sama-sama belajar Sebuah kebenaran yang saya beri tema Bijak memilih Masmur Fatsal 1 Ayat 1 sampai ayat yang ke-6 Masmur Fatsal 1 Ayat 1 sampai ayat yang ke-6 Saya baca Berbahagialah orang yang tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Bukan demikian orang fasik Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan Bapak Ibu Surah yang dikasih Tuhan Hidup sebagai orang percaya di tengah dunia sekarang ini Tidaklah semakin mudah Kita diperhadapkan dengan daya pikat dunia Tetapi keputusan yang penting dalam hidup ini Harus segera diambil Pemasmur menggambarkan dua jalan berbeda Yang dijalani oleh manusia Yaitu jalan hidup orang benar Ayat 1 sampai ayat yang ketiga Dan jalan hidup orang fasik Ayat 4 sampai ayat yang kelima Mereka yang menjalani hidup benar disebut berbahagia Pemasmur tidak menunjukkan bahwa penghakiman Tuhan atas manusia Tidak didasarkan pada ras, jenis kelamin, ataupun suku bangsa Penghakiman Tuhan didasarkan pada respon manusia Terhadap apa yang difirmankannya Dalam hidup orang benar Taurat Tuhan menjadi kegemarannya Direnungkan siang dan malam Ayat 2 Ketaatan kepada firman Tuhan adalah kunci keberhasilan Dalam hidup yang dijalani Dan pemasmur menekankan bahwa Tuhan mengenal Dan memberkati jalan hidup mereka Ayat 6 bagian A Tetapi hal yang kontras dialami oleh orang fasik Hidup mereka digambarkan seperti sekam Yang diterbangkan oleh angin Mereka tidak akan pernah betah dalam kumpulan orang benar Jalan yang dipilih berujung pada kebinasaan Ayat 6B Masmur 26 ayat 4 dan 5 berkata Aku tidak duduk dengan penipu Dan dengan orang munafik Aku tidak bergaul Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat Dan dengan orang fasik Aku tidak duduk Bapak Ibu, seorang yang dikasih Tuhan dalam hidup ini juga kita bisa melihat contoh Dari orang-orang yang memilih hidup di jalan orang benar Dan jalan orang berdosa Alkitab menegaskan hasil akhir dari dua pilihan ini sangat berbeda Alah mengendaki agar umatnya tidak memilih jalan orang fasik Melainkan jalan orang benar Kita sebagai orang percaya yang hidup Di antara orang yang tidak percaya Harus bijak dalam memilih dan menempuh jalan hidup Supaya kita tidak mengikuti pengertian dan kebiasaan orang berdosa Firman Tuhan seharusnya menjadi pegangan Atau kumpas dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan ini Firman itu bukan hanya untuk dibaca Melainkan direnungkan dan dijalankan dalam ketaatan Sehingga dalam segala aspek kehidupan kita Senantiasa berkenan dihadapan Tuhan Dunia dengan segala daya pikatnya terus mencoba menjerat umat Tuhan Tetapi Tuhan mengenal jalan hidup orang-orang yang bergantung Sepenuhnya kepada dia Amsal 4 ayat 18 berkata Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya facar Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari Menjadi orang benar itu berkatnya luar biasa Daud berkata dulu aku muda sekarang aku menjadi tua Tapi belum pernah kulihat orang benar ditinggalkan Dan anak cucunya meminta-minta roti Amsal 10 ayat yang ke-6 berkata Berkat ada di atas kepala orang benar Yakubus berkata doa orang benar Bila dengan yakin didoakan Sangat besar kuasanya Sebab itu bijak menentukan pilihan Menjadi orang benar dan tidak menjadi orang fasik Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh sekalian Dan mari kita sama-sama berdoa Bapak bersyukur kalau kebenaran firmanmu kembali mengingatkan kami Untuk kami hidup seturut dengan kehendak daripada Tuhan Menentukan pilihan yang tepat Menentukan pilihan yang bijak Supaya hidup kami berbahagia sesuai dengan janji firmanmu Berkati semua yang mendengar kebenaran ini Dan kalau kami mau melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini Kami mohon berkatmu menyertai setiap kami Sehingga apapun yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Dibuat berhasil dan diperkati oleh Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Haleluya Amen Selamat pagi dan Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh sekalian